Halo my friend, ketemu kembali bersama saya Minan LK Elektron oleh kandangan Di video kali ini saya akan memberikan lagi sebuah informasi kepada teman-teman Yaitu mengenai cara menghidupkan kompresor tanpa menggunakan PTC dan overload Nah jadi seperti ini teman-teman, kompresor yang akan kita hidupkan tanpa menggunakan overload ataupun PTC Teman-teman bisa diperhatikan disini, tidak ada isinya, tidak ada overloadnya, tidak ada PTCnya Seperti apa caranya? Oke, disimak videonya sampai selesai Pertama-tama teman-teman, ini ya penghubung untuk ke jalur listrik PLN atau ke sumber tenaga Kita masukkan, kita tempelkan kabel bebas ya teman-teman, karena ini AC bolak-balik ya Jadi teman-teman bisa memilih warna apa saja yang mau dipasang, mau dihubungkan Yang pertama kita cari dulu jalur commonnya teman-teman Kalau untuk kompresor seperti ini, teman-teman bisa diperhatikan ada segitiga Berarti disini adalah bagian commonnya teman-teman atau C-nya Kemudian disini bagian R-nya atau running, disini bagian S atau starting Jadi yang mana yang mau kita ambil untuk menghubungkan ke listrik PLN atau ke sumber tenaga Kita ambil C dan R Oke, yang pertama kita hubungkan dulu C-nya C-nya ya teman-teman Sudah? Sudah? Paham? C ya teman-teman Kemudian kita hubungkan lagi yang satunya ke R Nah, kalau piramid seperti ini ya teman-teman, segitiga Puncaknya di atas, berarti ini adalah C Dan bagian di sebelah kanannya ini adalah R Kalau kita menghadap seperti ini, di bagian sebelah kanan adalah R atau running Oke, ini sumber tegangan Nantinya ya Nah, sekarang teman-teman sediakan kabel jumper seperti ini Ini untuk memudahkan saja ya, tidak muta seperti ini Kita hubungkan ke bagian running Kita hubungkan ke bagian running seperti ini Nah, kemudian kita hidupkan kompresornya Tapi ini cepat-cepat ya teman-teman Harus cepat prosesnya Karena apabila tidak cepat Nanti dikhawatirkan takut nanti ini Kena listrik tertahan ya teman-teman di dalam Tanpa ada proses Starting Takutnya anti jebol kalau terlalu lama Jadi kurang lebih 5 detik ya teman-teman Kalau dia nggak bisa hidup, langsung dilepas saja Jadi sepertinya teman-teman, bisa diperhatikan ya Ini saya berbarengan ini 1, 2, 3 Nah, gitu teman-teman Jadi teman-teman bisa diperhatikan Sudah habis hidup Di sini Sudah keluar Udaranya Mengandangkan kompresor hidup Oke, kita campur lagi teman-teman Kita ulangi lagi Kita ulangi lagi ya Seperti tadi Harus cepat prosesnya 1, 2, 3 Nah, gitu teman-teman Langsung hidup Langsung kita ukur ampernya Berapa amper Teman-teman bisa diperhatikan ampernya 0,5 Berarti masih bagus ya teman-teman Masih oke Kompresor ini masih bisa digunakan Untuk dipakai di kolkas satu pintu Ini ukurannya 1,6 teman-teman 0,5 amper Agak silau ya Oke, kita ulangi lagi Biar teman-teman lebih paham lagi Satunya ke common Satunya lagi ke running Kemudian sediakan kabel jumper seperti ini Tempel Kemudian Berbarangan ya teman-teman Berbarangan Tapi ini dilakukan dengan hati-hati Nah, gitu teman-teman Langsung start ya Oke, sekian saja videonya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Salam ya, LK Service Club Sekarang, kita jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Cabut